Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal mengizinkan hak berkunjung bagi keluarga Gubernur Papua Lukas NMB. Namun, pengajuan berkunjung perlu melihat aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Dikutip dari Tribunews.com, Kepala Bagian Pemberitaan KPK yakni Ali Fikri mengatakan, ketentuan tersebut diantaranya pihak pencenguk harus mengajukan surat kepada tim penyidik. Menurutnya surat tersebut akan dipertimbangkan dan dinilai penyidik. Apakah pihak yang ada dalam daftar kunjungan bisa menemui Lukas atau tidak? Selain itu, pihak pencenguk juga harus menyesuaikan jadwal kedatangan dengan agenda kunjungan yang telah diatur KPK. Lebih lanjut, Ali mengatakan, selain menjamin hak berkunjung, pihaknya juga akan memenuhi hak berobat serta kebutuhan rohani Lukas NMB. Diketahui sebelumnya, Lukas NMB ditangkap KPK pada selasa 10 Januari 2023 lalu. KPK menangkap Lukas bersama Brimopolda Papua dan Badan Intelijen Negara Daerah Papua. Diketahui tim penyidik KPK menahan Lukas NMB di rutan KPK Pemdam Jaya Jalan Guntur, Jakarta Selatan selama 20 hari. Yakni terhitung sejak Rabu 11 Januari hingga Senin 30 Januari 2023. Akibat perbuatannya, Lukas NMB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, pasal 11 dan pasal 12 B UU Tipikor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!